Pemirsa pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada manusia, tapi juga pada satwa koleksi Taman Marga Satwa Medan atau Medan Zoo. Sejak ditutup akhir Maret lalu untuk mencegah penyebaran COVID-19, tidak ada pendapatan dari uang tiket masuk pengunjung. Akibatnya, biaya makan Satwa Medan Zoo nyaris habis. Jika kondisi ini berlanjut, Satwa Kebeni Binata Medan terancam kelaparan. Taman Marga Satwa Medan atau Medan Zoo Sumatera Utara sepi pengunjung. Sejak ditutup Pemkot Medan pada 23 Maret lalu, pengelola kebun binatang pun tidak punya pendapatan karena hanya mengandalkan dari retribusi tiket masuk pengunjung. Namun 270 ekor satwa koleksi kebun binatang Medan, mulai dari mamalia, unggas, reptil, dan satwa lainnya, tetap harus diberi makan. Setiap bulan dibutuhkan sekitar 100 juta rupiah atau 3 juta rupiah per hari untuk membeli makanan satwa, terutama daging untuk makanan 14 ekor harimau, ikan untuk aneka unggas, susu untuk beruang dan orangutan, serta aneka buah-buahan untuk satwa. Sejak tidak adanya pemasukan, pengelola melakukan efisiensi porsi makanan satwa dan pengubahan menu. Pengelola juga menggalang koin penyelamatan satwa Medan Zoo untuk satwa yang terdampak COVID-19. Bantuan pun datang berupa 200 kilogram ayam dari kebun binatang gembira loka. Uang dari para pimpinan organisasi perangkat daerah kota Medan serta para donatur. Namun bantuan ini hanya dapat memberi makan satwa untuk beberapa hari ke depan saja. Kita tidak tahu juga sampai kapan ini bisa bertahan dengan pengurangan ini. Kalau nantinya dana memang tidak bisa masuk, otomatis akan terjadi pengurangan lagi yang mungkin tidak sesuai. Dan yang paling ekstrimnya hewan akan terjadi kelaparan seandainya memang dana sudah tidak ada. Termasuk obatan kita juga biasanya kita ada stok, sekarang kita beli ketengan istilahnya. Artinya gitu sakit, ya kita cari obat yang untuk sesuai dengan dia. Buna efisiensi, 18 orang pegawai Medan Zoo telah dirumahkan. Karyawan kebun binatang Medan hanya menyisakan dokter dan perawat hewan yang kini masih bertugas. Agus Supratman, Ajat Sutrajat, Medan, Sumatera Utara.